Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Nah disini bumbunya itu setelah di blender Kan banyak air ya teman-teman Jadi ditumis dulu sampai dia menyusut seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini Kita tambahin air teman-teman Karena disini ikan wako khasnya adalah diberi kuah Nah untuk kuah kita personal aja ya teman-teman Kembali ke selera masing-masing Mau banyak mau setengah atau mau gimana Itu kembali lagi sama teman-teman ya Ke selera teman-teman lagi Dan disini aku langsung beri dia rasa-rasa seperti garam Gulap dan fixin teman-teman Dan untuk penyedap rasanya ini menyesuaikan selera masing-masing ya teman-teman Mau asing mau apa terserah teman-teman ya Setelah itu aku langsung cempulungin si ikan emasnya Oh iya teman-teman disini tidak harus ikan emas ya teman-teman Ikan apapun itu bisa ya Oke jadi patokannya tidak hanya ikan emas Karena kebetulan suami aku mancing dapat ikan emas Jadi ikan emas yang dibikin wako teman-teman Untuk menghilangkan rasa rindoku pada kampung halaman Nah setelah itu kita tunggu untuk beberapa menit Ini sudah mulai agak mateng ya teman-teman Disini aku terserasa kembali Untuk rasanya ternyata kurang asin ya teman-teman Nah Ini posisi ikan sudah mateng sempurna teman-teman Si minyak ikannya sudah keluar tuh Si bumbu-bumbu tadi ya teman-teman Disini ini super pedas banget Untuk aromatiknya Terserah teman-teman memakai atau tidak ya teman-teman Tapi kalau khas dari selawasi itu Dari kampung halaman aku sendiri Itu pakai daun kemangi dan juga daun pandan teman-teman Nah disini langsung dimatiin ya teman-teman Ketika dia sudah direndam seperti ini Sudah menggolak ya teman-teman Disini aku terserasa kembali Ternyata sudah mantul ya teman-teman Nantara ini hasilnya Dan untuk semua bumbu Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Haskia ya teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Dan dapat video notifikasi terbaru dari Haskia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih